Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet momen dari keluarga deonsu boleh dikatakan ini adalah salah satu foto termahal di tahun 2024 dari deonsu family kembali diperlihatkan momen yang benar-benar sweet antara koko bedran dan adik pontotnya si maminia jadi ceritanya capek habis berenang ngantuklah si maminia saat ketiduran koko onyo juga pengen tidur tapi pengennya dekat dengan maminia karena dipeluk koko nya pasti rasa nyaman yang luar biasa oke sahabat deonsu kalian puas-puasin dulu ya untuk memandang foto ini kalian lihat maminia tidur lelap dan koko onyo juga disitu terlelap ya tidurnya sambil memeluk adiknya ada komentar lucu disini sahabat deonsu katanya koko bedran diketekin sama maminia walaupun bau acem tapi itu adiknya sendiri ya malahan onyo merasa nyaman seperti itu ya nah bonding mereka disini luar biasa seperti yang mimin katakan tadi ini merupakan salah satu foto termahal ya di tahun 2024 ini sepertinya ini maminia capek habis berenang ya ngantuk tidur peluk koko onyo lengkap sudah kebahagiaan yang dirasakan oleh maminia ini gantung banget kaya opa korea makasih maminia masa sih ini juga cantik banget kaya oni-oni korea saling puji memuji ya dilakukan oleh maminia dan koko onyo maminia memuji koko onyo ganteng seperti opa korea dan koko bedran disini merespon balik ya maminia cantik seperti uni-uni korea ya ampun so sweet banget ya seperti itulah cara mereka itu meluapkan perasaan sayang perasaan cinta perhatian antara maminia dan koko bedran dan gak hanya kepada maminia koko bedran juga memberikan cinta yang tulus yang besar kepada cici talia jadi mereka bertiga ini paket komplik onyo sehat ya lama gak ketemu onyo udah sehat ya udah sehat seperti sedia kalah dan sekarang ini sedang menunggu hasil ujian sekolah aduh si kembar lagi bobo sweet banget bukan sweet banget lagi ya tapi super super sweet lucu banget benar sekali foto ini lucu sweet juga dapat ya kesayangan banget sweet banget ya anak-anak pintar dan penyayang betul sekali mereka saling menyayangi terbukti dari foto ini biasanya kalau mereka gak akur pasti si maminia gak akan mau dipeluk oleh koko bedran dan koko bedran pun gak akan mau untuk memeluk adiknya tapi yang terlihat justru berbeda mereka saling menyayangi onyo diketekin dedeknya ini komentarnya lucu banget ya ketek dedeknya wangi tuh walaupun bobo acem it's okay tuh adiknya sendiri sweet banget bobo di bawah ketek adiknya oke next update ini soal perdebatan dimana sih bunda sarwenda dan keluarga tinggal sementara sembari menunggu untuk tinggal di rumah baru ada yang bilang di apartemen ada yang bilang di hotel yang benar itu di hotel sahabat Tersu ada beberapa bukti story yang dibagikan oleh bunda sarwenda tadi pagi pada saat mereka mau berenang maminia, cici tali dan teman-temannya berlarian dari kamar hotel menuju ke kolam renang seperti di foto yang mimin bagikan ini ya dan mereka berenang bersama disitu ada ye ye juga ikut berenang tentu saja dan juga nai-nai kalaupun ada story yang menunjukkan mereka sedang berada di apartemen yang namanya manusia pasti bosan walaupun itu hotel mewah pasti ada rasa bosan yang melandak The Ownsor Family maka terkadang mereka juga ke apartemen untuk tinggal disana sebentar kemudian mereka pasti akan balik ke hotel bukan perkara yang sulit bagi The Ownsor Family untuk menyewa hotel walaupun sebulan dijabanin pasti mereka mampu karena mereka punya uang banyak sahabat The Ownsor jadi jangan ragu ya mereka itu bukan tinggal di apartemen tapi di hotel demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga The Ownsor yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Ownsor sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya